selamat pagi teman-teman dimanapun kalian berada kembali lagi bersama saya sekarang saya berada di VJL 274 di Bypass Klaten tempatnya di Jalan Diponegara disini saya ingin melaporkan progres di Bypass Klaten tepatnya di ini masuk di peta Klaten Ceper untuk LAA disini yang sudah dipasang adalah ada ground wire, ada messenger wire sudah ada cantilever dan disana ada fit rush dan sudah ada pengaitnya meskipun sudah dipasang messenger wire namun ternyata belum ada insulatornya ya teman-teman gentry pun juga belum ada mungkin karena yang diprioritaskan adalah Klaten Yogyakarta maka untuk peta atau segmen dari Klaten sampai dengan solo balapan mungkin kesannya progresnya agak sedikit tertinggal ya teman-teman kita akan melihat view dari arah belakang sudah kelihatan jelas yaitu ada pengait-pengaitnya dan equipmentnya juga sudah mulai bermunculan dan disini kalau saya melihat-lihat sudah ada penggalian tanah mungkin sepertinya untuk pemasangan batas ketinggian kendaraan yang akan melintas jadi kalau misalnya tidak dipasang equipment seperti itu dikhawatirkan nanti ketika ada kendaraan yang melintas di jalan raya nanti nyangket di tabel LAA ya seperti inilah suasana di bypass Klaten atau bisa dibilang ini adalah jalan lingkar Klaten yang menghubungkan dari Yogyakarta menuju ke arah Solo ya kita akan menyaksikan kereta api Seri Tanjung baru saja diberangkatkan dari stasiun Klaten sepertinya membawa bagasi kuning ya guys di belakang loko ya itu kayaknya benar bagasi kuning mantap sekali selamat menikmati 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 Terima kasih.